Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad Selaku pesan beserta Puan Pesantren Puan Produk Provinsi Jawa Barat tahun 2020 Dari Puan Pesantren Ihyang Nungidin Kecamatan Pamarican Karibaten Cianis Depan kategori yang kami ikuti Yaitu scale up Di bidang usaha perdagangan Pada tahun 2020 ini Kami sosnya mengurus Pemokadren Arsyad Berinisiatif dengan menambah Kepondalan dengan mengikuti Seleksi peserta opom Tahun 2020 Kami mendapatkan informasi dari website resmi opom Dan dari sana Kami melakukan Pempahtaraan secara online Kemudian penumpukan pesvoorian Dan lain sebagainya Sampai akhirnya Pondok Pesantren di Helomidin dinyatakan polos seleksi administrasi dan dinyatakan sebagai juara di tingkat kesempatan untuk selanjutnya mengikuti pelatihan. Dan Alhamdulillah, kemarin kami diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Bandung. Banyak hal yang kami dapatkan dari mengikuti pelatihan tersebut sehingga kami lebih memahami tentang konsep bisnis, perencanaan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang kami dapatkan dari proses magang yang dilakukan di Pondok Pesantren Darut Tauhid, dan kami berpikir itu bisa langsung kami aplikasikan khususnya di Pondok Pesantren di Helomidin. Sangat sesuai ketika kami melakukan magang di Pondok Pesantren Darut Tauhid, yaitu di minimarket yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darut Tauhid. Mengingat, usaha yang sedangkan dikembangkan yaitu kantin Al-Ihya yang akan dikembangkan menjadi Ihyaman. Alhamdulillah, dengan lolosnya tahap 1 di tingkat keselamatan, kami mendapatkan permodalan dari Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Operasi dan Usaha Kecil, yaitu diperolehnya dana hibah sebesar Rp35 juta, kemudian dipotong pajak. Sehingga yur uang yang kami dapatkan dari hibah Provinsi yaitu sebesar Rp29.350.000. Setelah melalui agresi tahap 1, kami mendapatkan pendampingan dari pendamping yang sudah dikutus oleh Panitia OPPOB Dabar. Dan kami mendapatkan bimbingan secara langsung serta intensif dari beliau, yaitu Bapak Saneno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenangan, nama saya Saneno dari Kabupaten Siamis, Tandar King OPPOB tahun 2020. Saat ini saya mendampingi beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Siamis. Salah satunya adalah pendampingan di Kiyamul Nidin, Kecamatan Pamarijan, dengan pesertanya adalah Bapak Muhammad Arsad. Selama pendampingan, banyak yang kami diskusikan seperti laporan keuangan, membuat bisnis melalui kanvas, membantu membuat legalitas besar untuk kondok pesantren, sehingga diarahkan pesantren bisa mampu mandiri secara ekonomi dan membantu masyarakat di sekitarnya. Dari dana hibah yang kami dapatkan, semuanya sudah kami pelajarkan untuk keperluan pengembangan ijaman. Dampun beberapa barang yang kami beli menggunakan dana hibah yang kami dapat, antara lain yaitu rak selving seperti yang terlihat di belakang saya. Kemudian ada juga rak selving dua sisi. Selain itu, kami juga membeli satu set kerja kasir, serta serangkan komputer, yang tentunya sudah kami install, aplikasi tombol ini. Karena aplikasi ini sangat mengandalkan kami untuk laporan perancang keuangan dan lain sebagainya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kebendur Provinsi Jawa Barang, Bapak Haji Muhammad Ibuan Kamil, serta Bapak Wakil Kebendur Jawa Barang, Bapak Haji Ubu Ruzan Ulu, dan dikasih pasi usaha kecil yang telah menggerakkan kegiatan OPPO 2020. Jabar, juara, santren, juara, umat, sejahtera, Allah SWT. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!